Di dalam hubungan suami-istri, melakukan hubungan intim secara rutin bisa menjaga keharmonisan. Namun, seringkali gairah seksual menurun atau bahkan menghilang. Kalau sudah begitu, kita harus tahu cara meningkatkan gairah seksual agar keintiman dengan pasangan bisa tetap terjaga. Sebenarnya, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan gairah seksual, salah satunya yaitu dengan melakukan beberapa olahraga. Dikutip dari Stylong, ada 5 olahraga yang bisa meningkatkan gairah seksual. 1. Senam kegel Senam kegel dapat memperkuat otot panggul. Otot ini adalah kunci utama bagi pria dan wanita untuk bisa orgasme. Senam kegel ini bisa dilakukan di mana saja dan dapat difokuskan pada kelompok otot tertentu. Gerakan ini tidak hanya menyerupai posisi saat berhubungan intim, tetapi juga bekerja pada kelompok otot tertentu. Di kutip dari Nova, kita hanya perlu berlatih seolah-olah sedang menahan dan melepaskan kembali aliran air seni saat buang air kecil. Kencangkan dan kendurkan kembali otot tersebut sebanyak 20 kali dalam satu tahapan dan perlahan-lahan tambahkan hingga 60 kali atau lebih. Selanjutnya, perlama kemampuan untuk mengencangkan otot ini. Dari yang semula 1 detik menjadi 5 detik lalu kendurkan. 2. Berenang Dengan berenang, stres bisa berkurang, serta kekuatan tubuh dan fleksibilitas bisa meningkat. Selain itu, berenang juga bisa meningkatkan aliran darah. Berenang rupanya juga bisa meningkatkan gairah seksual. Kita cukup rutin berenang setidaknya 3 kali dalam seminggu selama 30 menit. 3. Push up Agar performa seksual semakin baik, lakukan push up di tembok sebanyak 12-15 kali. Setelah itu, istirahatlah sebentar. Kemudian, lanjutkan dengan push up di lantai yang bertumpu pada lutut. Namun, pastikan punggung kita lurus ya saat melakukan gerakan ini. 4. Pilates Gairah seksual bisa meningkat apabila kita melatih anggota badan dalam posisi yang kreatif. Namun, kita butuh kekuatan dan fleksibilitas untuk melakukannya. Nah, kita bisa melakukannya dengan olahraga pilates. Pilates melatih pinggul, gleteus, abs, dan punggung, serta mengajarkan cara menahan berat badan sendiri. Karena meningkatkan fleksibilitas punggung dan pinggul, sehingga bisa lebih berani saat harus mencoba posisi baru. 5. Berlari dan bersepeda Berlari dan bersepeda sangat bagus untuk meningkatkan sirkulasi darah di seluruh tubuh. Suatu studi menunjukkan bahwa 20 menit bersepeda yang intens dapat meningkatkan 169% aliran darah ke area genital usai berolahraga. Berlari dan berbeda Terima kasih telah menonton!